Raffi Ahmad beri motivasi tinggi kepada penggawa Rans Nusantara FC, Raffi Ahmad melalui pelatih Rahmat Darmawan beri motivasi tinggi kepada penggawa The Phoenix. Jelang menghadapi Persik Kediri dalam lanjutan pekan 9 Liga 1 Indonesia, pelatih Rans Nusantara FC, Rahmat Darmawan terus memberi motivasi tinggi kepada penggawa The Phoenix julukan Rans Nusantara FC agar bisa mengamankan 3 poin di laga krusial ini. Seperti diketahui, Rans Nusantara FC bakal menjamu Persik Kediri di lanjutan Liga 1 di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu 10 September 2022. The Phoenix sendiri bertekad bangkit demi menjauh dari zona degradasi Liga 1. Sebab demikian, Rahmat Darmawan mengatakan dirinya sudah memberikan suntikan motivasi kepada tim untuk menatap laga Persik Kediri. Hal itu agar melupakan kekalahan 1-2 dari Persik Bandung pekan lalu. Pemain sudah melupakan kekalahan dari Persik. Meskipun, kami tahu itu hasil yang mengecewakan, ucap Rahmat Darmawan dalam konferensi Pers, Jumat tanggal 9 September 2022. Mantan pelatih Persija Jakarta itu mengatakan Rans Nusantara FC harus bangkit saat melawan Persik Kediri. Tujuannya agar mendapatkan poin demi menjauh dari zona degradasi. Saya berikan arahan kepada pemain untuk melihat ke depan karena ada pertandingan penting yang sudah menanti. Secara keseluruhan saya berharap pemain fokus dan melupakan kekalahan sebelumnya, katanya. Rahmat Darmawan menjelaskan untuk kondisi tim milik Raffi Ahmad itu siap melawan Persik Kediri. Sebab, sudah melakukan berbagai rangkaian persiapan. Para pemain sudah diliburkan satu hari setelah melawan Persik. Hari kedua kami rutin latihan. Pemain yang tampil melawan Persik sudah siap untuk laga besok melawan Persik ujarnya. Saat ini Rans Nusantara FC bertengger di posisi ke-16 klasemen sementara Liga 1 dengan 5 poin. Sementara itu, Persik Kediri bercokol di peringkat ke-18 dengan 2 poin. Persik Kediri, Persik Kediri, Persik Kediri, Persik Kediri.